Jongkup BTS Pil Destinasi Liburan Favoritnya Dalam wawancara dengan Kelvin Klein, Jongkup juga membeberkan olahraga favoritnya belakangan ini. Idol ganteng itu pun mengungkap gambar terakhir yang dibuatnya. Jongkup BTS kini sedang sibuk melakukan promosi sebagai salah satu global ikon Kelvin Klein. Cowok kelahiran tahun 1997 itu menjalani sesi wawancara singkat yang diunggah di akun media sosial dari merek mewah itu. Jongkup awalnya mengungkap sumber energinya. Aku punya satu. Aku akan bilang, ARMY, sebutan fans BTS. ARMY menjaga tenagaku tetap hidup, ungkap pelantun lagu, Dreamers, itu dengan senyuman manisnya. Jongkup lantas membeberkan olahraga favoritnya belakangan ini. Akhir-akhir ini aku menikmati main bowling dan melakukan boxing, imbu pelantun lagu, Permission to Dance, itu. Jongkup setelahnya membocorkan destinasi liburan favoritnya yang terjadi masih berada di Korea Selatan. Aku gak banyak traveling tapi aku suka pulau Jeju, ucap magne BTS tersebut. Terakhir, Jongkup mengungkap gambar terakhir yang dibuatnya. Aku rasa aku menggambar sesuatu yang aneh. Aku sedang beristirahat di rumah lalu melihat buku sketsa dan pena. Jadi aku menggambar sesuatu yang aneh. Sesuatu seperti orang, sulit untuk menjelaskannya dengan kata-kata, ungkapnya. Di sisi, terpilihnya Jongkup sebagai salah satu global ikon Kelvin Klein menuai pujian dari netizen Korea Selatan. Dia sangat tampan. Kadang-kadang ketika aku melihat Jongkup, aku merasa ini sangat aneh. Dia manusia, bukan, tulis seorang netizen. Kolaborasi hebat Kelvin dan Jongkup meledak, imbuh yang lain. Tidak peduli bagaimana kalian melihatnya, image Jongkup dan Kelvin sangat cocok, sahut netizen lain. Kaos hitam Kelvin sangat cocok untuknya, dia sangat tampan dan auranya luar biasa, pungkas netizen lainnya. Sementara itu, Jongkup mengungkap dirinya adalah penggemar Kelvin Klein sejak lama. Aku sangat senang menjadi duta global terbaru mereka. Kemitraan ini sangat istimewa, karena warisan dan nilai merek Kelvin Klein selaras denganku, ungkap Sang Idol. Terima kasih telah menonton!